disini saya punya motor bit ESP tahun 2019 yang lampunya masih menggunakan lampu biasa disini saya mau mencoba mengganti lampu LED yang 6 sisi atau 6 kaki ini punya teman saya tidak terpakai karena dia sudah mengganti lampu yang bisa menjadi warna kuning ketika saat hujan bisa kelihatan jalan jadi kebetulan barang tidak terpakai jadi saya ambil nah ini contohnya kita nanti menggunakan ini tapi kita tidak merusak kabel utama dari lampu bawaan kendaraan kita atau yang berada di motor kabel kelistrikan tetap normal seperti bawaan pabrikan kita mencoba memasang tanpa merusak kelistrikan yang ada pada motor standar pabrikan nah ini lampunya ya enam kaki mari kita coba langsung kita pasang ya nah sebelumnya saya mau menjelaskan disini ada baut atau mur pengunci supaya kalau penguncian yang di bagian di bagian lampu bawah ini dia bisa menyetel lampu naik atau turun sesuai dengan keinginan kita nah bila ke bila di bagian bawah sini sudah mentok atau sudah tidak bisa digeser naik atau diturunkan lagi nah inilah yang seharusnya kita geser supaya bisa menjadi lebih jauh ataupun lebih dekat sesuai dengan yang kita inginkan kegunaannya kita coba ya nah setelah ini baru kita masukkan pernya pernya ini yang bakal menekan ke lampu Mika kita kalau sesuai sama yang bawaan dari teman saya ini standarnya sih begini nah nanti kita sesuaikan dengan keperluan kita masing-masing oke oke mari kita coba langsung ya cara pemasangannya ya RTD 35W untuk mempersingkat waktu ini sudah saya lepas semua baut-bautnya oke oke mari kita coba langsung ya ini oke nih nah sudah lepas ya kita disini kita masih menggunakan lampu standar oke nah ini dia lampu standarnya ya cara memasang lampu yang tadi ini pair kita masukkan kita masukkan lalu kita pasang ini ada seperti ganjelannya sesuai sama lampu bawaan standarnya ya tidak ada yang harus dirubah-rubah atau dipotong-potong terima kasih Nah, sudah terpasang ya Disini ada kipas Yang fungsinya untuk Mendinginkan kipas Eh, mendinginkan lampu Sorry Nah, untuk mendinginkan bola lampunya Karena apa? Voltase Watt dari Lampu tersebut adalah 35 watt Kalau lampu dekat Sama lampu jauhnya hidup Tapi Kalau hanya kita menggunakan Lampu dekat Kira-kira Watt yang harus Dikeluarkan itu Cuman 15 watt Nah, jadi teman-teman Tidak usah takut Akan Aki boros Atau apa gitu Tidak Kecuali kita Menggunakan Lampu tembak Lampu jauh Atau lampu tembak Secara bersamaan Secara bersamaan Karena Tidak akan Mempengaruhi Aki cepat Habis Atau tekor Tidak Nah, yang saya maksud itu Tanpa merusak kabel itu Gimana Kita perhatikan ya Kan kita sudah memakai ini Dan yang ini Tidak usah kita Otak atik Kita simpen Kita Rondokin Dimana Disini juga boleh Disini boleh Nah, jadi kabel ini Tidak Bakalan kita potong Cuman kita Rondokin Atau kita simpen Dia Terserah Dimana aja Yang penting Tidak jatuh Jadi suatu saat Kalau kita pengen Menggunakan lampu standar Kita bisa Tetap menggunakan Yang bawaan Oke Pahamnya Gini ya teman-teman Caranya Nah Disini kan kita Kabelnya Dapat kita lihat kan Ada tiga warna Ada warna putih Biru Sama hijau Nah Kita sesuaikan Sama warnanya Hijau Nah Ini Kabel warna putih Kita Colokkan Sesuai Nah Kenapa Di bagian putih ini Di bagian lubang Nomor satu Kita sesuaikan Nah Yang biru Nampak ya Warnanya Warna biru Yang warna biru Kita sesuaikan Lobang nomor dua Barang nomor dua Sekarang kita Tengah mencari Untuk kabel yang warna hijau Nah Disini kan Ada yang warna hijau Nah Nih Kabel yang Dari Putih Sejajaran dengan Warna putih Di depan Warna putih Nah Setelah terpasang Seperti ini Seperti ini Putih Biru Hijau Nampak ya Yang sudah kita Colokkan Usahakan Jangan sampai Menyatu Antara Kabel satu Kabel yang warna biru Dengan yang kabel Warna putih Oke Mari kita Sambungkan 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 Putih Biru Sambungkan 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 Kabel yang warna hijau Oke Keliatannya Nah Inilah yang dimaksud Memasang Tanpa Harus Memotong Atau Merusak Kabel utama Dari Motor Tersebut Oke Kita Coba Terlebih dahulu Ya Orang Tidak Terlebih dahulu Sambungkan Sambungj مش Pendek Terlebih dahulu Mari Ke Tay unkt kelihatan ya teman-teman lampunya sudah terpasang ini kita menggunakan lampu dekat nah kalau kita pindahin ini ya kita coba matikan lampu nah ini lampu dekat oke oke ini mati ini kita menggunakan lampu dekat nah kelihatan ya teman-teman nah waduh terang terang benar oke kita menggunakan lampu dekat ini saja kalau di depan kita ada mobil kita setel tinggi setelan lampunya bakalan di flexon sama mobil ataupun kita dikasih lampu jauh sementara kita masih menggunakan lampu dekat nah kenapa saya lebih suka dengan RTD merek RTD yang 6 sisi karena cahayanya bisa menyebar sementara RTD yang 3 sisi dia cuma fokus ke depan atau tidak menyebar seperti RTD 6 sisi nah itulah yang saya suka nah contohnya itu kan kelihatan agak lebar karena di tempat kecil gitu maksudnya kecil jaraknya dekat gitu kalau lampu RTD yang 3 sisi jarak cahaya lampunya itu bisa lebih kecil daripada ini gitu nah ketika sewaktu kita di jalan ya kemungkinan jalan kiri kanan kita itu bisa kelihatan lah gitu ada orang atau tidak ya oke saran saya sih kalian yang pengen menggunakan RTD itu lebih bagus menggunakan RTD yang 6 sisi jangan yang 3 sisi karena apa karena RTD yang 6 sisi bisa kelihatan kiri kanan ada orang atau tidak jadi kita bisa tahu dibandingkan sama RTD yang 3 sisi bagi saya ini rekomendasi banget tanpa merusak kabel bagian kelistrikan bawaan motor tanpa harus memotong kabel apapun dari kelistrikan motor oke ini sekian 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 tutorial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.